akses internet, baik menggunakan kuota ataupun menggunakan Wi-Fi. Kemudian kita ketikkan dulu WA webnya. Kita masukkan nanti akan muncul perintah file ini perlu disimpan sebagai xlsx, artinya secara otomatis ini akan tersimpan dengan sendirinya sehingga kita tidak perlu. Setelah muncul barcode, kita aktifkan terlebih dahulu dalam smartphone kita WhatsApp webnya carakan oleh admin kepada kita. Ini salah satu contohnya, ini semester 2 Google Drive yang dikirimkan oleh admin untuk pengisian aeropod dalam bentuk Excel yang dikirimkan ataupun yang dibagikan di mana caranya agar kita tidak perlu lagi membuka WhatsApp web dengan cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Mbak Ucet Kakung Channel yang senantiasa berbagi tindah dan memberi manfaat itu pahala. Sahabat Mbak semuanya, pada kesempatan kali ini Mbak Ucet akan mencoba berbagi tutorial bagaimana caranya mengisi sebuah aplikasi aeropod yang dikirimkan melalui link dalam WhatsApp group yang diisi lewat Google Drive yang mana linknya ini biasanya dikirimkan melalui WhatsApp dan diisi secara langsung yang di-share lewat Google Drive seorang admin aeropod. Namun sebelum berbagi tutorialnya, silahkan buat sahabat Mbak yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya untuk senantiasa mendapatkan video-video terupdate dari Mbak Ucet, baik dalam dunia digital maupun dalam dunia pendidikan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke sahabat-sahabat Mbak yang membutuhkan, serta tinggalkan komentarnya untuk memberikan saran dan kritik dalam membangun konten-konten Mbak. Baiklah, tidak perlu panjang laba lagi, kita mulai saja bagaimana cara membuka sebuah link yang terdapat dalam Google Drive yang dikirimkan melalui WhatsApp group untuk pengisian aeropod. Terlebih dahulu kita buka Google Chrome-nya. Yang mana untuk memengisi sebuah file yang terdapat dalam Google Drive, ini secara tidak langsung kita harus koneks melalui akses internet. Baik menggunakan kuota ataupun menggunakan Wi-Fi. Kita masuk ke WA web terlebih dahulu. kita klik WA web-nya. Tunggu sampai selesai loading. Kemudian kita pilih WhatsApp web-nya. Terserah, mau yang atas ataupun yang bawahnya, silahkan. Kita klik WhatsApp web-nya. Sampai selesai. Setelah muncul barcode, kita aktifkan terlebih dahulu dalam smartphone kita, WhatsApp web-nya. Caranya, kita klik titik 3 di sudut kanan atas, kemudian pilih WhatsApp web-nya. Kemudian pilih WhatsApp web-nya. Kemudian tautkan perangkat, aktifkan kodenya jika ada. Sandi. Kita aktifkan terlebih dahulu. Setelah aktif, barulah bisa kita membukanya melalui laptop WhatsApp web kita. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai, baru kita buka WhatsApp yang dikirimkan oleh admin kepada kita. Ini salah satu contohnya. Ini semester 2 Google Drive yang dikirimkan oleh admin untuk pengisian aeroport dalam bentuk Excel yang dikirimkan ataupun yang dibagikan di Google Drive-nya. Kita klik. Setelah itu, kita tunggu. Nah, inilah Google Drive yang dibagikan oleh admin aeroport kepada kita sebagai guru mapel untuk mengisi nilainya. Nah, untuk pengisiannya, kita pilih salah satu mapel yang kita ampuh. Misalnya, saya mengajar prakarya. Tinggal kita klik prakaryanya. Nah, ini dibagikan kepada saya semester 2 10 prakarya. Nah, kita bisa langsung mengisinya melalui Google Drive yang dibagikan oleh admin aeroport kepada kita. Kita klik. Setelah tampil, kita tinggal memilih salah satu file mana ataupun Google spreadsheet mana yang akan kita isi terlebih dahulu. Misalnya, saya akan mengisi nilai pengetahuan. Tinggal double-klik. Nanti akan muncul tab baru di sini. Nah, setelah tampil, kita tinggal mengisikannya nilainya yang ada di kolom nilai. Tinggal kita klik di bawah kolom nilai file tersebut. Klik, kemudian kita pilih ataupun masukkan ataupun kita input nilainya. Nanti akan muncul perintah file ini perlu disimpan sebagai xlsx. Artinya secara otomatis ini akan tersimpan dengan sendirinya sehingga kita tidak perlu mengklik save asnya. Tinggal kita klik OK. Ya, secara otomatis akan terisi. Kemudian kita lanjutkan. OK. Nah, ini akan terlihat secara otomatis. Ya, kemudian kita klik yang kedua. Nilainya. misalnya yang kedua 80. Kemudian 77. Ini hanya contoh ya. 80. Kemudian 79. Nah, sampai terakhir di bawah Nah, misalnya jika kita sudah sampai selesai nilai tersebut ya 79 80 misalnya. Nah, secara otomatis ini akan tersimpan dengan sendirinya di Google Spearsheet yang mana akan terkirim langsung ke admin Eh, rapot. Nah, untuk mengakhirnya kita cukup dengan cara meng-close Google Spearsheet-nya saja. Caranya tinggal kita close. Kemudian kita lanjutkan ke nilai yang lain. Misalnya nilai keterampilan kita isi. Kita masuk ke nilai keterampilan. Kita isi misalnya seperti ini. Ya. Nah, di sini sudah terisi nilainya. Ini hanya contoh. Ya. Nah, jika seandainya sudah selesai semua, namun masih ada kelas yang belum, secara otomatis kita butuh waktu ataupun akan kita isi pada hari yang lain. Bagaimana caranya agar kita tidak perlu lagi membuka WhatsApp Web dengan cara menyimpannya ke dalam Bookmark. Bagaimana cara menyimpannya ke dalam Bookmark? Caranya tinggal kita klik pada bintangnya. Kemudian pilih Add Bookmark. Klik. Kemudian kita klik Done. Atau selesai. Ya. Kita Done. Boleh kita tutup langsung. Nah, sehingga pada suatu saat nanti atau pada hari berikutnya, pada saat kita akan mengisi nilainya, kita tidak perlu lagi membuka WhatsApp Web-nya cukup dengan membukanya di Bookmark ini. Nah, di sini sudah tampil Bookmark-nya. Tinggal kita klik. Ya, secara otomatis akan tampil. Tinggal kita melanjutkan pengisian ataupun penginputan nilai file Araport yang dalam bentuk Google Spearsheet. Ya, itulah tutorial yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax